Warga Mojokerto, Jawa Timur bergerombol saat mengantri bantuan sembako dampak COVID-19. Bahkan beberapa di antara mereka membawa anak-anak dan melepas masker yang mereka pakai. Pembagian sembako dampak COVID-19 di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tidak mengindahkan aturan jaga jarak fisik satu dengan yang lain. Warga bergerombol menunggu antrean untuk verifikasi data penerima bantuan. Bahkan beberapa di antara mereka membawa anak-anak dan melepas maskernya. Petugas pun mengatur warga dengan membuat antrean melalui kursi yang disusun dengan jarak aman. Sebanyak 9.303 di delapan kecamatan di Kabupaten Mojokerto mulai menerima bantuan dampak COVID-19. Namun mereka harus memverifikasi data untuk bisa mengambil sembako di agen-agen toko di desa masing-masing. Bupati Mojokerto berharap bantuan sembako bisa disalurkan sepekan lagi. Ini perluasannya yang sembako. Nanti juga ada yang 3 bulan itu, 100 itu. Jadi nanti kita terus sampaikan informasi-informasi ini pada masyarakat. Bahkan saya juga kalau sudah seperti ini, di desa saya juga minta harus ada tempelannya yang dapat ini. Ya, papan pengumumannya semuanya. Jadi nanti kita bisa lihat semuanya, bisa kontrol semuanya. Selain verifikasi data, warga juga dibagikan masker gratis karena menjadi aturan wajib penggunaan masker saat penerapan PSBB di Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sola Hudin, INews, melaporkan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sola Hudin, Jawa Timur, Sola Hudin, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.